bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya radian nyara channel di video saya kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu cara memperbaiki lampu LED yang matot atau mati total jadi untuk kalian yang punya lampu LED yang matot jangan buru-buru kalian buang dulu karena cara memperbaikinya itu sangat mudah daripada kalian beli lampu yang baru kan sayang uangnya lebih baik kan uangnya kalian pergunakan untuk keperluan yang lain meskipun harga lampu ini cukup murah Oke kita cabut dulu dari listrik pertama kita buka dulu tutupnya dan untuk membukanya juga tidak terlalu sulit kalian yang cukup putar aja seperti ini biasanya kerusakan pada lampu LED ini terletak pada elko nya kita perhatikan kalau elko rusak itu elko akan bergelembung atau akan keluar cairan dan lebih parahnya lagi elko akan hangus atau terbakar tapi disini saya perhatikan elko dalam keadaan keadaan baik ya tidak bergelembung dan tidak hangus tapi kalau elko ini rusak kalian tinggal ganti aja dengan yang baru dengan nilai yang sama dan voltase yang sama kalau misalkan elko dalam keadaan baik seperti ini kerusakan ada pada lampunya kita perhatikan disini nih kerusakannya kalian bisa lihat hitam karena lampu LED ini adalah rangkaian seri jadi kalau ada salah satu lampu yang short atau konslet lampu yang lainnya juga ikut mati jadi cara untuk memperbaikinya kita tinggal menyambungkan jalur kita jumper ke sini dan untuk mengetahui lampu ini mati juga cukup mudah sih kalau misalkan ada titik hitam seperti ini baik kecil ataupun titik besar berarti lampu itu mati langsung aja kita kita menyambungkan lampu yang mati ini cara menyambungkannya juga cukup mudah kalian cukup potong kabel kecil seperti ini langsung aja kita jumper selamat menikmati oke 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 kalau sudah kita rapikan lagi tinggal ke percobaannya saja kita coba apakah berhasil ternyata berhasil teman-teman mungkin itu aja video dari saya semoga video ini bermanfaat Terima kasih